Pasca dialihkannya pengguna listrik subsidi ke non-subsidi oleh pemerintah beberapa waktu lalu, menuai banyak keluhan di kalangan masyarakat, pasalnya masyarakat merasa sangat terbebani dengan mahalnya tarif listrik yang harus mereka bayar terutama masyarakat yang kecil. Nur misalnya, warga yang tinggal di sebuah rumah kontrakan di kota Pangkal Pinang ini harus merogoh kocek sekitar 200 ribu per bulannya untuk bisa mengalir listrik ke rumahnya. Padahal sebelumnya 100 ribu saja sudah cukup untuk pemakaian listrik di dalam satu bulan. Hal ini tentunya membebani keluarganya, terlebih lagi pemilik kontrakan mebebankan pembayaran listrik kepada mereka. Dengan tarif listrik sekarang nih, apalagi kita kan masih ngontrak, kalau biasa bayar sebulan tuh 100 ribu, paling mensekarang, pacar dua kali lipat bayar sebulan. Kalau masalah dirugikan masalah PLN ini, yang pertama, kita merasa antara pas kabayar dan prabayar, itu berbeda biayanya. Lalu pas kabayar dan pra-OK, berbeda Pak ya? Terasa perbedaannya. Kalau dulu itu 300 ribu, kita sudah bisa pakai dua AC, full semua lampu-lampu siang malam. Nah sekarang, setelah menggunakan token ini, perbulannya itu bisa 750, 800, jadi hampir dua kali lipat. Di situ lah tadi. Nah, di situ lah tadi yang saya tanyakan kepada pihak PLN, kenapa kok ada perbedaan? Padahal sama kan, pemakaiannya sama, semuanya sama. Di Bangka Belitung, kondisi ini diperparah dengan kebijakan PLN tentang pemerataan penggunaan kalameter KWH listrik dari pas cabayar ke prabayar. Namun kebijakan itu banyak menuai kritikan, pasalnya tak jarang pihak PLN mengganti KWH listrik pelanggan tanpa sepengetahuan pelanggan. Keluhan ini pun disampaikan sejumlah warga saat mendatangi kantor perindustrian dan perdagangan Provinsi Bangka Belitung pada selasa sore. Menanggapi hal itu, Eko selaku perwakilan dari pihak PLN Bangka Belitung mengatakan, penggantian aset PLN yang terdiri dari kalameter, kabel hingga tiang listrik sepenuhnya kewenangan mereka untuk mengganti ataupun tidak. Namun ia membantah ada paksaan kepada masyarakat untuk mengganti KWH dari pas cabayar ke prabayar. Sebenarnya tidak diwajibkan pas cabayar ke prabayar, tetapi kadang-kadang masyarakat awam ini seperti resa kaji, pas orang pelanggan dari kebun, datang sudah jadi pas cabayar, disitulah banyak masyarakat yang resah selama ini. Jadi kalau dari sisi pelanggan, kalau pelanggan biasanya membayar listrik setiap bulan, itu bisa juga membeli token setiap bulan. Misalnya dia bayar listrik setiap tanggal 10 di kantor pos sebanyak misalnya Rp600.000, ya silakan membeli token juga setiap tanggal 10 sebesar Rp600.000. Nah ini akan tahan selama satu bulan. Jadi tidak ada perbedaan dalam hal perilaku atau budaya pelanggan untuk membayar listrik. Kalau misalnya biasa bayar sekali satu bulan, silakan beli tokennya sekali satu bulan. Sementara itu sejak pergantian kalameter KWH listrik dari pas cabayar ke prabayar diterapkan di Bangka Belitung, PLN mengklaim hampir seluruh pelanggan listrik di Bangka Belitung sudah menggunakan KWH listrik prabayar. Dan masih sekitar 300 pelanggan yang masih menggunakan listrik secara pas cabayar. Dari Pangkau Pinang Bangka Belitung, Haryanto dan Gogon Prasetyo melaporkan.